selamat menikmati kita akan berbicara tentang kunjungan bersejarah Bapak Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia apakah misi besar Bapak Jokowi ini adalah jalan menuju hadiah Nobel Perdamaian Presiden Jokowi saat ini tengah berada di Eropa dalam rangka sebuah misi besar yaitu menghadiri KTTG 7 dan bertemu Presiden Ukraina dan Presiden Rusia misi utama Presiden Jokowi adalah menjadi pendengah insya Allah mudah-mudahan menjadi jurudamai dalam konflik antara Rusia dan Ukraina yang telah menghancurkan nilai-nilai kemahsiaan di kedua negara dan telah memicu kris global di bidang pangan, energi, dan keuangan misi besar ini merupakan wujud nyata tanggung jawab Indonesia sebagai Ketua Presidensi J20 untuk dunia lebih dari itu Bapak Jokowi sedang menjalankan aman konstitusi dalam pembukaan Undang Dasar 1945 yaitu ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia amat ini diturunkan dalam strategi politik luar negeri bebas aktif yang juga diperintahkan konstitusi kita ini sesuai jati ribang se-Indonesia yaitu kekeluargaan, kebersamaan untuk menjaga keharmonisan akankah misi besar dan muliah Bapak Jokowi akan berhasil beberapa saat sebelum pesawat take-off meninggalkan tanah air Bapak Presiden kepada media menyampaikan misi perbedayaan dan kemanusiaan yang diusungnya dalam lawatan ke KTT J7 Ukraina dan Rusia Presiden Jokowi menyatakan dengan sangat jelas Bapak Jokowi akan meminta dan mendesak Presiden Ukraina dan Presiden Rusia untuk membuka ruan dialog menuju bencata senjata dan berakhirnya perang yang telah membawa penderitaan bagi rakyat kedua negara maupun dunia Presiden Jokowi juga akan meminta kedua kepala negara agar mengaktifkan kembali supply chain untuk mengatasi tiga krisis global yang terjadi secara simultan saat ini yaitu krisis pangan krisis energi dan inflasi yang memicu krisis keuangan global belum lagi dunia sedang dalam proses pemulihan akibat pandemi COVID-19 mengatasi tiga krisis itu bisa menyelamatkan sekitar atau sekurang-kurangnya atau kurang lebih empat puluh negara yang saat ini terancang bangkrut dan menjadi negara gagal apakah misi ini jalan menuju mendapatkan hadiah Nobel perdamaian misi Presiden Bapak Jokowi ke Jerman Ukraina Rusia sungguh besar dan mulia kita kembali ke pertanyaan awal akankah misi besar dan akan berhasil Presiden Jokowi sendiri meyakui bahwa ini misi yang tidak mudah siapa pun pasti sepakat bahwa misi besar ini memang sangat tidak mudah namun saya melihat ada faktor yang berpotensi membuat misi besar ini akan berhasil yaitu pertama keinginan Ukraina dan Rusia sendiri untuk mengakhir perang namun membutuhkan kehadiran pihak ketiga yang netral dan memiliki posisi kuat di mata NATO yang dipimpin Amerika Serikat kedua Uni Eropah NATO dan Amerika Serikat sendiri juga sangat berkepentingan agar konflik Rusia-Ukrain segera berakhir dan mereka membutuhkan pihak ketiga yang mau didengar oleh pihak Rusia indikasinya adalah KTT C7 Jerman mengundang khusus Bapak Jokowi sebagai Presiden G20 sebelum terbang ke Ukraina dan Rusia dalam pertemuan KTT G7 saya mekini Bapak Presiden akan mendengar masukan dari tujuh negara maju tersebut sebagai bahan ke Ukraina dan Rusia dan mungkin salah satu permintaan terpenting ialah apa komitmen NATO dan Uni Eropa untuk meredahkan meredahkan amarah dan semangat perang Putin dan faktor ketiga Indonesia memiliki kedekatan dengan kedua negara sahabat tersebut dan kehadiran Bapak Presiden untuk menjadi penengah atau juru damai kedua negara sangat memungkinkan didengar oleh Ukraina dan Putin karena Indonesia tidak punya kepentingan apapun dalam misli diplomasi tingkat tinggi tersebut berbeda mungkin kunjungan beberapa kepala negara sebelumnya yang datang hanya ke Ukraina atau hanya datang ke Rusia Presiden kita justru datang kedua-duanya hanya berselang sehari faktor yang keempat adalah sosok Bapak Jokowi yang memiliki pembuatan tenang smart percaya diri sikap rendah hati dan mau mendengar keteguhan hati keberanian dan tegak kuat adalah karakter yang merupakan modal kekuatan utama yang dimiliki oleh Bapak Jokowi meski skala lokal atau hanya nasional cukup banyak kisah sukses selama ini bagaimana Bapak Jokowi tunjukkan kemampuan mendamaikan lewat kekuatan lobby khas Bapak Jokowi sebut saja dalam menghadapi penolakan masyarakat mengajak perhabusan dan dimasuk kabinet Indonesia maju mengkonsidarisikan parpol-parpol dukung pemerintah hingga keberanian dan keteguhan hati membebarkan petral menyetop ekspor batu bara melarang ekspor bahan tambang mentah dengan memaksa semua perusahaan tambang asing harus membangun smelter di Indonesia hingga kemampuan mengembalikan kedaulatan Indonesia atas tambang emas terbesar dunia di Timika Papua Pripot kali ini tangan dingin atau tepatnya karisma Bapak Jokowi akan diuji di tingkat dunia ketika semua mata dunia tertuju kepadanya gerak-gerik Bapak Jokowi akan diikuti warga dunia statement Bapak Jokowi akan dinanti oleh media internasional sembari penuh tanda tanya mampukah Presiden Indonesia tampil sebagai kinmaker perdamaian Ukrania-Rusia sekaligus penyelamat krisis pangan energi dan keuangan dunia akankah ini jalan bagi Bapak Jokowi menuju hadiah Nobel perdamaian mungkin pandangan atau imajin saya terlalu jauh saya sendiri meyakini Bapak Presiden Jokowi mungkin tak pernah berpikir sejauh itu dan itu bukan karakter seorang Bapak Jokowi meski begitu hatikan saya mengatakan bahwa potensi Nobel perdamaian bagi Jokowi sangat terbuka jika misi besar keukerannya dan Rusia berhasil meski prosesnya rumit dan hasilnya tidak serbetal-betal meski begitu kunjungan Bapak Jokowi ke kedua negara yang tengah berperang adalah sebuah legisih tak ternilai yang menginspirasi bagi dunia juga bagi masyarakat Indonesia sebab dibalik misi kemanusiaan dan perdamaian kunjungan itu juga memperlihatkan nilai ketegasan sikap ketajaman visi keberanian mengambil tanggung jawab dan memikul risiko dan rela berkorban untuk nilai-nilai luhur yang diperjuangkan oleh Bapak Jokowi Dodo sebagai Presiden Republik Indonesia dan Ketua Presidensi C20 sebab jika misi besar yang sukses dampaknya sangat besar dan luas bagi Ukra dan Rusia maupun bagi dunia bagi kemanusiaan bagi pendamaian bagi pangan dunia energi dan pemulihan keuangan dunia kita rakyat Indonesia sudah sepatutnya memberikan dukungan moral dan doa semoga misi Presiden Jokowi menghadirkan secerca harapan bagi Ukraina dan Rusia dan bagi dunia sahabat NH Channel dimanapun Anda berada Bapak Jokowi memang tidak menggunakan retorika di dalam berorasi Bapak Jokowi mengatakan kita akan Bung Karno sosok pimpin dunia yang menginspirasi dan menggerakkan negara dunia ketiga terutama melalui gerakan non-block kompresi Asia Afrika hingga Olimpia dan negara-negara berkembang yang dikenal dengan Ganevo tahun 1964 di Jakarta Bank Indonesia sosok Bapak Jokowi yang tenang tidak banyak mengumbar kata-kata atau narasi terkait komplek Rusia-Ukrania menjadi branding tentang keindonesiaan kita yang suka damai mengutamakan keharmonisan hidup dalam semangat kekeluargaan dan berjiwa mesawarah harapannya jangan membuat gaduh pemilu 2024 situasi lagi genting caranya gerakan nasional untuk hentikan politik identitas demi terciptanya kedamaian dan stabilitas sosial ekonomi politik nasional sungguh sangat elok saat Presiden Jokowi menjalankan misi pendamayan dan kemanusiaan untuk dunia kita dalam negeri harus memberikan dukungan doa kepada Bapak Presiden Jokowi semoga langkah ini akan memberikan telah dan mulia kepada kita semua terutama kepada para elit politik negeri ini tentang bagaimana menjadi seorang Indonesia pemilu masih dua tahun lagi namun sindir-menyindir yang tajam antara elit politik sudah mulai dipertuntungkan mari para politisi untuk hindari sikap dan tuturkati yang bisa membakar sentimen masyarakat di akar rumput sahabat NH17 channel sampai disini dulu perbincangan kita kali ini berjumpa lagi di episode berikutnya salam Indonesia emas 2045 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum